bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat otomotif dimanapun anda berada jumpa kembali mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat amin ya rabbal alamin oke sobat pecinta otomotif dimanapun anda berada khususnya untuk teman-teman pemula ya jadi video ini saya persembahkan untuk teman-teman pemula ya yang baru belajar mengenai kelistrikan atau rangkaian ya dari motor oke teman-teman suai ya jadi disini kita akan membahas yaitu tentang rangkaian pengisian bit injeksi yang starter kasar oke disini akan saya jelaskan ya disini untuk mengajak teman-teman semua untuk belajar bersama-sama disini tidak ada guru ya tidak ada murid yang penting kita belajar bersama-sama disini kita masih belajar oke teman-teman semua jadi disini ini sudah saya gambarkan biar mudah dimengerti ya terusnya untuk teman-teman semua terusnya untuk pemula ya jadi yang mungkin yang sudah senior nanti bisa komen di kolom komentar apabila ada keterangan yang kurang pas oke oke sekarang ini sudah saya gambarkan ini adalah sebuah alternator atau kumparan ya kumparan yang akan menghasilkan tegangan yang akan mengisi pada aki oke sekarang disini untuk motor bit injeksi seter kasar jadi kumparannya jadi kumparannya ini hanya keluar satu kabel ya disini hanya keluar satu kabel kalau di motor kabel ini berwarna putih ya disini warna putih ini biar jelas ya teman-teman ya warna putih untuk ujungnya ujungnya ini langsung dimasakkan disini ya dimasakkan ini adalah simbol skema dari masa simbol masa jadi ujungnya jadi ya kumparannya dari sini langsung ke sini ya keluar satu ujung kalau di motor kabelnya warna putih ini oke jadi dari kumparan dia keluar langsung masuk ke kiprok ya oke ini supaya biar jelas dulu disini untuk kiproknya ya saya kasih angka 1 disini disini angka 2 ya urutnya kayak gini 3 4 5 6 ini dari soket ya bukan gambar kiproknya ini dari soket soketnya ya jadi contohnya kayak gini contohnya kayak gini ya jadi kita baca dari belakang sini disini ada noknya ada penguncinya disini ya kayak gini gambarnya kayak gini soketnya jadi dibaca dari belakang bukan dari kiproknya ya dari belakang dari belakang membacanya jadi nanti dari 1 2 kesini oke sekarang untuk angka nomor 1 disini saya tulis ya untuk 1 jalur nomor 1 ini adalah ke kontak ke kontak ya ke kontak oke untuk yang nomor 2 ini adalah output ya output atau keluaran dari kiprok ya yang sudah berbentuk arus DC ini output plus ya ini 12 volt oke yang nomor 2 jelas ya jadi yang nomor 2 ini adalah output keluar dari kiprok merupakan tegangan 12 volt yang sudah berupa arus arus DC oke sekarang nomor 3 3 adalah langsung dari 10 warna putih dia masuk ke sini nah ini ya oke ingat-ingat ini kabel warna putih yang dari 10 ya ini dari sama ini simbolnya yang masuk nomor 3 ini input yang dari 10 masuk kiprok oke yang nomor 2 sudah outputnya yang keluar nanti untuk yang nomor 4 yang nomor 4 ini adalah ini saya gambarkan gini ya biar jelas ya ini berarti tidak berhubungan ini gambarnya sebentar ini adalah nomor 4 ini menuju ke dimmer ya dim ke lampu ini saya gambarkan sini kayak gini sama sini ya ini dekat yang ini jauh ya jadi jarak dekat dan jarak jauh jadi dari dari kiprok langsung masuk ke tim untuk yang nomor 5 disini nomor 5 adalah oh ini belum ya ini untuk yang nomor 3 dari ke 10 ya dari 10 ini nomor 3 nya oke biar jelas ya oke sekarang untuk 4 nya yang ke lampu oke yang nomor 5 adalah kosong ya untuk yang nomor 6 yang nomor 6 ini ini adalah kemasa atau kron kemasa atau kron kron nah oke oke jelas ya teman-teman ya oke sudah jelas ini dari 10 nanti masuk ke nomor 3 disini untuk yang nomor 2 ini nanti outputnya output output ya output keluaran saya tulis di mana ini ke atas tidak apa-apa ya ke atas sini ke atas langsung ke sini nah ini ya ini yang nomornya ada output yang berupa arus tegangan 12 volt DC di sini untuk kabelnya di sini adalah merah leres putih merah leres putih ini langsung M sama K biar jelas ya merah leres putih ini langsung ke sini kebawah ini dari aki dari aki di sini ini warna merah melalui skering keluar dari skering ini adalah kabel merah leres putih yang ini adalah kabel merah dari aki merah dari aki merah keluar dari skering adalah kabel warna merah leres putih yang masuk ke sini nanti yang ini adalah bergabung di sini ada gabungan lagi nanti yang ini masuk ke relay di sini di sini ada relay utama masuk ke sini ini masih kabel warna merah leres putih jadi relaynya kayak gini contohnya di sini gambarnya kayak gini kita jelas ya teman-teman nanti untuk mengenai relay nanti kita bahas lain kali jadi nanti akan kita bahas untuk relay sekarang kita ulangi lagi di rangkaian motor pit pengisiannya pengisian motor pit terkasar ini ada alternator atau 10 atau pembangkit tegangan yang akan mengirim ke aki yang tentunya melalui kiprok dulu jadi ini arusnya masih arus AC masih arus AC jadi ini lambangnya kayak gini nah ini bolak-balik gini ya ini masih arus AC jadi arusnya masih masih tidak stabil ibarnya air masih bergelombang masih bergelombang belum tenang kalau nanti sudah diproses sama kiprok baru ini berubah DC 12 volt ini tenang oke jelas teman-teman ya mudah-mudahan untuk teman-teman pengolah biar mudah memahami ya inilah rangkaian dari pit injeksi seter kasar oke jelas disini kita ulangi nomor 1 ya ini nomor 1 nomor 1 ini adalah ke kontak kita tarik sini ya oke ini ke kontak untuk warna kabel ya untuk warna kabel yaitu merah leres hitam ini ke kontak disini ya kita gambarkan kayak gini nah oke ini adalah kontaknya oke jadi yang nomor 6 ini adalah nanti ke masa nah ini masa masa oke teman-teman ya jadi yang 1 adalah ke kontak untuk yang nomor 2 ini adalah output 12 volt DC yang nanti akan mengisi api dia sudah nambung ke abis ini oke yang nomor 3 adalah dari 10 input dari 10 yang nomor 4 adalah ke dim ya ke lampu depan dan belakang untuk yang 5 kosong untuk yang 6 ke masa untuk keluaran dari kontak adalah kabel warna hitam nanti kita buat videonya ya untuk rangkaiannya keluaran dari kontak itu kemana saja ya masuknya kemana saja nanti kita kita bahas oke ini yang warna hitam output dari kontak warna hitam oke yang disini adalah disini adalah merah merah oke ya keluaran dari kiprok yang nomor 1 adalah kabel warna merah leres hitam masuk kontak keluaran langsung kabel warna warna hitam oke semua ya mungkin bisa dibahami ya sampai disini dulu jadi untuk rangkaian pengisian bit satar kasar mungkin coba disini ya mudah-mudahan ini bisa dibahami kalau kurang jelas nanti langsung bisa tanya di kolom komentar ya oke semua ya mungkin sampai disini membahas tentang rangkaian pengisian bit f1 satar kasar oke mungkin sampai disini untuk teman-teman pemula mudah-mudahan ini bisa dibahami mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran ya disini tidak ada guru tidak ada murid disini hanya berniat untuk apa ya belajar bersama-sama membahas bersama-sama kalau kurang jelas nanti langsung bisa kita tanyakan di kolom komentar oke semua ya mungkin sampai disini semoga bermanfaat salam untuk keluarga jilahi taufiq wa ladayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat sampai jumpa salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh